Belakangan viral di media sosial, seorang perempuan bernama Fitri Sandayani mendadak hilang. Pengantin baru asal Bogor itu hilang, seusai pergi pamit ke mertua ingin membeli es. Lantas apa saja fakta terkait insiden pengantin Bogor hilang, seusai pamit membeli es? Dan berikut ini adalah sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Seorang wanita yang baru menikah bernama Fitri Sandayani mendadak hilang dari rumah. Fitri Sandayani dilaporkan menghilang oleh suaminya yakni Mustafa pada minggu 1 Oktober 2023 malam setelah tidak kunjung pulang ke rumah. Mustafa mengatakan Fitri Sandayani meninggalkan rumah pada minggu malam atau sehabis isya. Awalnya Fitri pergi pamit ke mertua ingin membeli es ke depan rumah, namun Fitri tak kunjung pulang hingga membuat bingung keluarga. Fitri menghilang setelah tinggal sebulan bersama sang suami di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sepulang dari membeli makan, Mustafa menjelaskan ia menunggu sang istri namun tidak kunjung kembali ke rumah. Mustafa yang panik kemudian mulai mencari istrinya. Ia mencoba menghubungi ponsel istrinya tetapi tidak aktif dan Fitri tidak kunjung pulang sampai malam. Saat pergi meninggalkan rumah, Fitri mengenalkan pakaian berwarna hitam dengan lengan pendek dan juga celana panjang berwarna hijau. Saat itu sempat ada tetangga yang melihat Fitri pergi bersama teman perempuannya menggunakan sepeda motor. Namun tidak diketahui secara pasti kemana perginya. Fitri Sandayani, pengantin baru di Bogor yang hilang ternyata sempat mengugah foto mesra dengan pria lain. Padahal Fitri dan suaminya Mustafa belum genap menikah satu bulan. Fitri dikabarkan menghilang dari rumah suaminya sejak Minggu 1 Oktober 2023 yang berada di Kelurahan Sukadabai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Keduanya baru menikah pada 8 September 2023 lalu. Sebelum Fitri menghilang tanpa kabar, ternyata pada 19 September 2023 ia terlihat masih aktif di media sosial. Ia memposting foto selfie dengan efek kupu-kupu hitam putih di sekitar dahinya. Tidak hanya memposting foto sendiri, Fitri juga sempat memperbarui foto sampul di akun Facebook. Bukan foto pernikahan dengan Mustafa, Fitri justru mengganti sampulnya dengan menggunakan foto bersama pria lain. Pria tersebut mengenakan kemeja kotak-kotak dengan memakai behal sedangkan Fitri mengenakan baju merah. Keduanya tampak mesra lantaran Fitri bersadar di bahu pria tersebut. Pengakuan Mustafa soal ditinggal pergi sang istri Fitri Sandayani selesai sebulan menikah menjadi sorotan. Pasalnya pria asal kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor itu mengaku belum sempat berhubungan badan dengan Fitri. Seperti diketahui, Fitri Sandayani dilaporkan menghilang sejak Minggu 1 Oktober 2023. Padahal pernikahan keduanya baru seumur jagung. Mereka baru menikah selama kurang lebih satu bulan. Dan dalam hal ini, Mustafa pun mencurahkan isi hatinya yang membebarkan kehidupan rumah tangganya dengan Fitri Sandayani. Diketahui setelah menikah, pengantin baru itu tinggal di rumah orang tua Mustafa. Dan selama dirubah, Fitri Sandayani selalu menunjukkan sikap yang tidak biasa. Yang tidak terbuka dengan sang suami. Sementara itu, Mustafa yang sibuk banting tulang untuk Fitri mengaku belum pernah meniduri istrinya. Walaupun sudah sah, namun Mustafa belum terpikir untuk berhubungan badan dengan Fitri. Selain itu, Mustafa juga kerap kali mengalah untuk kebaikan rumah tangganya. Raut kecemasan terlihat di wajah ibu mertua Fitri yakni Ismi. Wanita parubaya itu khawatir jika sang menantu kesayangan terkena musibah setelah tiba-tiba pergi dari rumahnya. Enggak berperasangka buruk kepada menantunya, Ismi menyebut Fitri adalah wanita baik. Meski begitu, Ismi mengakui Fitri jarang mengobrol dengannya di rumah. Dan selama ini, Ismi sudah menganggap Fitri selaku anaknya sendiri. Hal itu lantaran Fitri Sandayani adalah seorang anak yatim piatu. Padahal di momen Fitri menghilang, ia sempat menipu mertuanya. Fitri mengaku hendak membeli es keluar rumah, lalu setelahnya ia pergi tanpa jejak. Kedatai keberadaannya menjadi misteri, Fitri Sandayani diduga aktif bermain media sosial. Hal itu terlihat dari akun TikTok Fitri yang ramai di komentari netizen. Dan terlihat juga sebuah akun mengamati postingan Fitri di TikTok. Sudah seminggu keberadaan Fitri belum juga diketahui setelah pamit membeli es ke mertuanya. Demi fokus mencari keberadaan istrinya Mustafa, pria asal Tanah Sarel, Bogor, Jawa Barat itu, sampai rela tidak bekerja. Dan tribuners, itulah sejumlah fakta terkait pengantin Bogor yang hilang selesai pamit membeli es. Terima kasih atas kebersamaan yang menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin Pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.